Pasti dia alamin sama saya, memang betul ya seperti itu, saya juga tidak bisa mengelakkan sama kenyataannya seperti itu. Udah pastilah semua ibu-ibu pasti ngalamin seperti itu, kalau misalnya emang musibah seperti ini, kejadian gitu ya, kejadian seperti ini. Udah pasti si ibu manapun juga udah pasti ngalamin, kalau misalnya sukses, apa gimana gitu kan, depresi udah pasti, emang saya itu emang nggak nyolokin ya, ibaratnya nggak ngeliatin ke keluarga, ke orang-orang, jadi biar saya bisa sendiri aja gitu. Cerita dong, kelahiran saya itu kan tanggal 18 Juli ya 2022, terus di hari sering, pas ke pulang ke kelahirannya di rumah satu semposa, secara seselah untuk kedua harinya baru ketemu, setelah itu saya masih asik, dan juga mengurus lah nggak dikepung apa. Setelah hari ketiga, pas dikasih lagi ke saya itu, si bayi udah nggak, apa ya, udah nggak ini ke hati, udah nggak masuk gitu, udah kayak beda gitu. Dari pas lihat fisik juga udah agak beda, udah berbeda gitu ya. Terus udah gitu, pas mau gelang itu ditampakkan gelang. Dipakai kan gelang? Bukan dipakai kan gelang ya, kalau gelang kan itu namanya dipakai ya. Maksudnya dari kelihatan gelang atau gelang itu bukan atas nama saya. Bukan nama atas nama Ibu Siti. Iya, atas nama Sipati. Tahu ya, apa mungkin pelaturan rumah sakit seperti itu, saya juga nggak mempertanyakan, dan juga nggak begitu protes lah ke rumah sakit ya, karena saya ibaratnya nggak tahu apa-apa, yang kirain mah udah emang pelaturnya seperti itu gitu. Akhirnya merasa ada? Nah, hari kedua itu tidak, saya tidak ada kejanggalan atau ibaratnya itu nyetrum, masih nyetrum ya ke hati kita bahwa si bayi itu membeli kita. Pas hari ketiga, ya hari ketiga langsung pas begitu ngelihat bayi, langsung hati itu nggak ada kontak. Iya, nggak ada kontak. Terus apa lagi? Jadi merasa? Merasa baju ngasih baju warna kuning, pas dikasih ke saya lagi itu pas hari ketiga itu ting. Pas hari mau pulang. Dan juga kan dari fisik bayi emang ya terus. Fisik bayi yang? Ya, berbeda ya, agak kuning gitu kan, bersih. Kalau ini, kalau ini emang. Sama matang. Enggak, iya maksudnya seperti itu. Terus rambutnya agak tebel. Terus sama apa? Kalau bayi saya itu rambutnya tipis. Iya, dari perbedaannya kelihatannya dari rambut. Dari rambut. Oke, dari hari ketiga? Pulang hari, pas udah sampai rumah, besoknya lagi ada suster datang ke rumah. Itu nyusul gelang untuk kunjungan Johnson. Johnson itu. Ya, pernah. Ya, pernah. Ya, pernah. Itu harus ketemu nggak boleh. Enggak ya. Sampai dia juga ikut nyari. Nyari ke kebun, ke sampah-sampah dia juga ikut nyari. Jadi, kalau hasil dia nggak menemui, nggak menemui si gelang itu. Iya. Terus pulang lah dia. Di hari keempat suster datang, pas datang ke rumah. Abis datang ke rumah, ketemu gelang itu. Pas dilihat, bukanlah pesan sama saya. Baru tes itu, baru sadar. Iya, baru sadar. Oh, pantes aja ini ya. Kata saya, pas pantes hati nggak janggal gitu ya, janggal gitu ya. Kata saya nggak ada kontak ke hati saya, berarti benar dari gelang aja. Sekarang bukan nama saya. Udah makin disitu, makin parah lah gitu. Goncangan hati itu sama batin. Ketika akhirnya masih menyusui lah makinnya. Iya, langsung ke rumah sakit. Oh, langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit, sambil nganterin gelang. Kita komen ke rumah sakit, bahwa suster-suster mereka lah di rumah sakit. Yang nggak datang ke sini. Beda lagi. Beda lagi. Iya. Terus? Terus? Kita komen, bu, ini kalau misalnya ketukar gelang sampai ketukar kayak gini, bayinya juga otomatis nggak ketukar. Dan gitu. Terus dia tetap ngelak, kata dia bukan. Itu hanya ketukar gelang. Komen baju juga. Masalah baju, kemarin saya ngasih warna kuning kok ngasih ke saya. Itu kan, bu, emang saya ngurus bayi cuma satu. Kan banyak, bu, maklum aja. Kata dia, yaudah nggak apa-apa. Sampai komen masalah asih. Bayi dari awal pas mau pulang, kata saya nggak mau asih. Yang pertama itu mau asih, kok pas pulang sampai sekarang dia nggak mau asih. Kata dia begini. Itu aja bu paksa. Kalau bayi nggak dipaksa, dia seterusnya pasti nggak mau netek. Kayak gitu, pas mau minta dilihat CCTV sama suster itu, dia tuh nggak ngerespon. Dia langsung pada ditinggalin. Langsung pulanglah daripada kita nanti di situ bikin masalah kan gitu. Ya udah langsung pulang, makasih kita nggak berhasil lah. Titik terang dari rumah sakit gitu. Sampai akhirnya. Berhenti, dapat empat bu, terus sambil bertanya-tanya sama tetangga juga ya. Pas empat bulan kemudian, saya penasaran, kita nyusul gelang. Yuk kita lihat di baratnya baik saya ada di mana. Kalau benar itu terukar kan. Saya minta alamat ke rumah sakit di klasik. Langsung saya kunjungan ke rumah si pasien si B. Ada kesamaan atau tidaknya saya nggak tahu. Yang berhubung sama taunya nyusul gelang itu emang atas nama si pasien B. Langsung saya kesono kunjungan. Itu otomatis saya pas disambut sama keluarga pasien B. Ada bayinya juga. Langsung kontak saya sama si bayi itu. Ada perasaan? Ya seperti baratnya kata saya. Itu milik saya gitu yang mau diambil itu cuma dia tuh punya orang gitu. Tapi secara bisa ngomong saya nangis. Isteris nangis sambil ngomong ke konak kanteh ini mah benar anak bibi. Benar ini mah punya saya gitu. Itu si bayi sudah patah. Terus akhirnya ketemu sama Bang Rusdi. Ada yang memutuskan untuk bikin pengajuan ya. Ya itu kan saya pertama mediasi ke rumah sakit. Terus warhasil saya minta DNA. Berhubungan di respon-responnya. Cuman tidak tuh lamban ya. Si siapa nih? Dari rumah sakit dia telat. Terus udah nunggu sampai satu bulan. Makanya saya ngambil si bapak ya. Saya minta ke bapak minta bantuannya. Terus Pak Rusdi juga mendukung saya. Mendukung saya. Pasti sudah langsung mau. Langsunglah saya tunjungan bersama Pak Rusdi ke rumah sakit. Minta maksa DNA ya Pak? Minta DNA. Akhirnya saya ternyata maksa perasaan apa lagi yang. Dan yakin ternyata apa yang sama ini. Pertama kali si bayi sudah ada kuatah. Dengan hasil yang beda. Campur aduk lah ya. Kalau masalah perasaan itu campur aduk. Setelah emang bener. Ibaratnya kita tahu hasil itu. Walah sih kan emang dari awal kita udah nganerima ya. Dari nganerima si bayi itu kan. Terus apalagi udah tahu hasil. Tapi tetap kalau kasih sayang sama rangkulan itu. Buat si bayi yang disini tetap saya tetap ngasih. Berlebihan malah. Berlebihan ya. Udah dia. Betul. Soalnya gimana ya. Walaupun itu kan tetap. Emang sudah dari awal dari bayi. Dari pertama kita yang ngerawat. Jadi kita gak bisa. Ibaratnya mempilihkasihkan. Atau menyisihkan gitu. Saya tidak. Gak bisa gitu ya. Gak sanggup lah. Tetap saya rangkul. Seperti anak saya sendiri. Tidak tetap menolak untuk DNA. Maka saya bisa bikin laporan. Pasal pun yang bikin laporan. Pasal pun yang bikin laporan-aporan. Situ. Itu. 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 Keempat anak itu baru satu itu aja. Baru satu. Iya. Karena posisi bayi kurang normal. Di dalamnya. Terus. Pendarahan juga. Awalnya. Sampai rumah sakit mengharuskan saya disesaini Nanti kerupakan aja soalnya belum saya belum alamin ya Gimana ya Pak? Gimana Pak? Sejarah hak terakhir yang sedikit kesat Untuk proses untuk pendekatan antara orang tua Karena ini saya bilang kasus manusiaan Luar biasa untuk proses adaptasi antara dua keluarga Paling mengenalkan anak masing-masing Sehingga proses pendekatan bayi nanti berdepannya akan berjalan lancar Semua ibaratnya rumah sakit mau ngasih ujian untuk saya seperti ini Saya enggak nyangka Soalnya kan rumah sakit itu kelihatannya bonapid Terus perawatannya juga pelayanan juga baik Bagus gitu ya Terus suami saya aja sampai enggak percaya Mau seperti ini Kalau boleh tahu sih baik Kalau masalahnya saya juga belum tahu Jadi dua kasih yang bisa saya dapat dari mimpi Pengasih orang tua Mimpi lah gitu Bagi saya ya Malaikat lah gitu ya Orangnya juga super aktif gitu ya Melucuin walaupun saya lagi Walaupun emang hati enggak nerima tetap saya masih kehibur adanya dia Anak yang tidak rewel Kalau untuk rewel enggak Tapi nakalnya iya Akalnya anak kecil ya Sedikit menghibur dengan adanya dia Walaupun seperti itu Iya bener-bener Ibaratnya kita keubatin lah Walaupun kita lagi hancur Gimana walaupun hati sama pikiran tetap Apa pikiran kita lagi Sama bayi anak yang disono itu tetap Jadi kehibur sama dia Lucunya dia Kadang-kadang dia bikin ketawa Kadang-kadang ya Gimana ya gitu Ngejengkelin dia gitu Tapi tetap kita seneng gitu Pas adanya dia gitu Apa ya Kalau saya minta rumah sakit Masa untuk yang terbaik ya Minta yang terbaik Terus minta di fasilitasi segalanya Terima kasih. 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 Terima kasih.